Keduahan sip ini ingin mengambil topi, eh malah dipakai sama si pocong Ini dia cerita tentang bukan pocong biasa, simak ya guys Di malam itu, Zaki dan teman-temannya pulang malam Di tengah jalan, si Zaki malah kebelet pipis Saat ia sedang pipis, eh ada yang nimpu Perasaannya udah gak enak, ia pun segera balik ke mobil dan melanjutkan perjalanannya Tapi saat jalan berbeberapa meter, si Zaki malah menabrak seorang wanita Dan tiba-tiba wanita itu hilang gitu aja guys Mereka pun ketakutan dan langsung tancap gas lagi Di tengah perjalanan, mobilnya berhenti Saat dicek si Zaki, ternyata bannya bocor guys Karena tidak membawa dong keras, Zaki dan teman-temannya masuk ke dalam rumah kosong itu Tapi mereka tak menyadari kalau rumah kosong itu banyak penunggunya Kedua cowok ini diikutin si ocong Si Zaki malah senam dan diikutin sama si pocong Wanita ini buka kain putih dan isinya pocong guys Ia pun jadi lari ketakutan Nah si cewek ini penasaran juga nih mau buka kulkas Eh pas dibuka isinya pocong Ia pun jadi kaget banget sampai terjatuh kayak gini Nah si gagap dan juga si keribu juga diliatin sama pocong Ia pun juga lari terbirit-birit ketakutan sampai meluk pocong kayak gini Yang terakhir si Zaki nih saat dia mau nyari dong Rake malah ketemu si ocong Langsung lari ngibrit-birit dia Mereka semua disana langsung lari ketakutan karena dikejar si pocong Akankah si pocong masih meneror mereka? Lanjut next part ya guys Peace